Saya bersama Ketua Pengurus Daerah 13 FKPPI Jawa Timur, Gatot Sujito. Pak Gatot, dengan Riko, selamat sore. Selamat sore. Pak Gatot, apa pelanggaran terbesar Ibu Tri Susanti sehingga akhirnya dipecat dari FKPPI? Sebetulnya, dalam perjalanan Ibu Tri Susanti itu adalah aset kita, aset FKPPI. Di mana beliau sehari-hari aktivitas beliau adalah memang lebih sering untuk melakukan aksi dalam menikmati persoalan-persoalan sosial yang ada di Surabaya. Tetapi, beberapa kapan saat itu kita pernah peringati Ibu Tri Susanti pada hal yang mempunyai aktivitas yang itu agak bertentangan dengan semangat dan garis KPPPI. Dalam perjalanan, saya lihat perkembangan yang selanjutnya itu. Ibu Tri Susanti begitu dasar melihat sebuah kejadian yang bagi kami adalah menjadi kejadian yang luar biasa. Karena persoalan ini sudah menyangkut masalah urusan aspek kebangsaan, integritas bangsa dan itu adalah terkait dengan masalah Surabaya. Pak Gatot, FKPPI merasa bahwa Ibu Tri Susanti mencatat nama FKPPI. Jadi, waktu itu di Asrama Papua di Surabaya sebetulnya bukan arahan dari FKPPI. Bisa Anda luruskan soal ini? Betul, FKPPI tidak pada posisi melakukan koordinasi dan instruksi maupun kita pada posisi terlibat dalam persoalan masalah di Surabaya. Jadi, Anda mengkonfirmasi bahwa sebetulnya tidak ada instruksi dari FKPPI secara resmi untuk di sana itulah kenapa FKPPI memencet Ibu Tri Susanti, begitu? Sama sekali. Sebetulnya persoalan itu kalau pada taran aspek-aspek lain barangkali tidak menjadi persoalan bagi kita. Tetapi karena ini sudah sampai ini adalah sampai Papua mengatakan ada langkah-langkah pindakan yang dilakukan oleh kawan-kawan saudara kita di Papua itu atas pasar untuk membalas kejadian di Surabaya. Saya melihat bahwa persoalan ini sepertinya harus disikapi secara-secara baik gitu. Karena persoalan merah putih itu yang satu diselokan. Itu harus diseloksi siapa pelakunya. Dan itu pun kalau misalkan hati yang melakukan itu bisa misalkan dilaporkan kepada pihak berdiri. Pak Gatot, selain Ibu Tri, ada lagi anggota FKPPI yang diperiksa secara internal dalam kasus ini? Tidak. Oh jadi hanya Ibu Tri saja? Iya betul. FKPPI sudah meminta penjelasan kepada Ibu Tri Susanti mengapa ia melakukan ini dan mengapa membawa nama FKPPI ikut serta? Kami berserapat bersama Surabaya karena Putih Tri Susanti adalah pengurus Surabaya. Malam itu kami coba langsung bertemu dengan Surabaya. Tetapi sebelum itu kita sudah rapatkan bersama teman-teman pengurus daerah. Langkah-langkah apa yang diambil, salah satunya adalah harus bertemu Surabaya dulu. Setelah bertemu Surabaya, kita sepakat bahwa ini persoalan yang sangat mengganggu integritas bangsa. Dan ini adalah persoalan yang kita perjuangkan ini dengan biasa. Pak Gatot, Butri jadi salah satu orang yang juga diperiksa oleh kepolisian terkait aksi di asrama Papua di Surabaya. Apa respons dari FKPPI soal ini? Saya dengar begitu ada pemeriksaan dari pihak kepolisian kepada yang bersanggup. Sesapa dalam arti selama untuk mencari kecerdian dan bagaimana duduk persoalannya, saya pikir itu silakan-silakan saja agar persoalan ini didukerukan secara proporsional dan saya pikir penjelasan ini juga harus dilakukan secara profesional. Pak Gatot, sedikit apa yang diimbau, apa yang Anda katakan kepada anggota FKPPI yang lain soal kejadian atau insiden ini? Apa pesan kepada seluruh anggota FKPPI? Ini adalah sebuah kejadian yang tidak boleh terulang. Karena bangsa ini adalah bangsa yang dengan adanya NKRI, kita tahu bahwa keberadaan negara ini adalah keberagaman. Karena keberagaman ini memang telah disepakati oleh pandang fatir kita dan perjalanan sejarah ini yang sudah cukup panjang diperjuangkan. Ini semestinya harus kita junjung tinggi. Dan saya memberi apresiasi FKPPI di dalam kepimpinan Pak Ponco dan Bu Ana ini, ini keliling di seluruh Nusantara dalam rangka ingin menegakkan sebuah patriotisme bangsa. Cinta tanah air, kemudian aspek kebangsaan, kemudian bela negara. Hari ini pun kita lakukan acara ini adalah juga begitu. Bagaimana mewujudkan satu keluarga, itu adalah dimulai dari keluarga. Itulah untuk bisa memberikan rasa cinta tanah air, nilai-nilai kebangsaan. Pak Gatot, Bu Tri Susanti sudah meminta maaf terkait dengan insiden yang terjadi. FKPPI sudahkah bertemu dan kembali meminta penjelasan seputar apa yang sebetulnya terjadi, terutama pasca Bu Tri Susanti diperiksa oleh kepolisian? Iya. Kawan Surabaya, setelah kita disampaikan bahwa press release kita, setelah itu besoknya adalah kawan Surabaya bertemu dengan Bu Tri Susanti, tetapi tidak pada posisi merubah sebuah keputusan yang telah kita putuskan. Jadi pertemuan itu adalah penyampaian sikap-sikap kita berkaitan dengan disiplin organisasi. Waktu itu respons dari Bu Tri Susanti adalah apa, Pak? Apa yang membuat ia waktu itu datang, membawa bendera FKPPI, dan melakukan apa yang dilakukan saat itu? Saya pikir itu hanya disampaikan oleh kawan Surabaya, itu adalah memberikan pemahaman terhadap sebuah keputusan yang telah kita ambil. Dan itu pun adalah untuk kepada semua pihak, saya pikir, tidak hanya FKPPI saja, FKPPI adalah sebuah organisasi yang punya tata nilai, norma-norma, dan kita menjujung tinggi pada persoalan aspek kebangsaan, cinta tanah air, dan persoalan NKRI itu adalah agak masih bagi itu. Bu Tri Susanti ini wakil ketua FKPPI di Surabaya, betul ya, Pak? Betul, betul, di Surabaya. Sebelum akhirnya dipecat? Ya, saya barangkali tidak dengan istilah kami adalah memberhentikan dari kepengurusan dan mencabut keanggotaan beliau. Waktu insiden terjadi, hanya Bu Tri Susanti saja satu-satunya anggota FKPPI yang ada di lokasi? Iya. Tidak ada anggota FKPPI yang lain? Saya sampaikan, banyak FKPPI punya banyak anggota. Tetapi keanggotaan itu tidak otomatis. Kita, keanggotaan kita adalah bersifat stelsel aktif. Jadi, kebetulan Bu Tri Susanti adalah pengurus dan otomatis adalah pengurus FKPPI. Pak Gatot, di belakang Anda juga ada banyak anggota FKPPI. Apa yang sekarang ingin disampaikan? Kita tahu situasinya sudah sedemikian kondusif, tapi masih ada sedikit yang harus diperbaiki hubungan A dengan B dan lain-lain. Apa yang ingin Anda sampaikan terakhir seputar penjaga kerukunan? Iya. Tetap bahwa kerukunan dalam arti persatuan dan kesatuan itu adalah menjadi seiring dengan BKR. Jadi, itu adalah harga mati bagi kita. Oleh karena itu, kita sampaikan setiap anggota di dalam melaksanakan aktivitas kehidupan sehari-hari, bendanya bisa memilah mana itu adalah kapasitas pribadi, mana itu kapasitas organisasi. Tetapi bagi seorang anggota FKPPI, itu begitu dia menjadi anggota FKPPI, dia harus betul-betul menyadari nilai-nilai tata norma-norma yang ada di FKPPI. Sehingga dia otomatis sangat terbatas, hati-hati di dalam membawa nama baik FKPPI. Karena FKPPI adalah identik dengan keluarga besar APRI, dan APRI sampai saat ini sangat konsisten, dia adalah sebagai garda terdepan untuk mengamankan dan untuk mempertahankan NKRI dalam bingkai sebuah keutuhan bangsa. Kenapa saya tanya sikap FKPPI, Pak Gatot? Karena sebelumnya kan ada semacam kesalahpahaman, karena bagaimanapun juga Butri Susanti saat insiden terjadi membawa bendera FKPPI waktu itu. Jadi, kesalahpahaman itu yang ingin coba kita luruskan di sini. Ada yang ingin saya sampaikan lagi? Bagaimana sebetulnya sikap FKPPI sejauh ini? Makanya saya pikir sudah cukup bahwa konsekuensi anggota kalau membawa nama organisasi, kalau itu pada akhirnya itu melenceng atau berdampak dalam mencemarkan dan membahayakan, apalagi membahayakan tata nilai norma organisasi, kita tidur adalah membahayakan keutuhan bangsa ke FKPPI, tidak ada toleran, kita akan mengambil sikap bekas. Baik. Ketua Pengurus Daerah 13 FKPPI Jawa Timur, Gatot Sujuto, Pak Gatot, terima kasih meluangkan waktu untuk kami di Kompas Petal.